Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Niken Oktav Yanti Dewi disini saya akan memperkenalkan aplikasi AZ Screen Recorder yang ada di smartphone Android nah pertama kalian bisa download dulu di Play Store setelah terdownload tinggal kita buka aplikasinya seperti ini jangan lupa kita aktifkan mode hidup untuk merekam kegiatan seperti ini selanjutnya disini ada 3 tampilan fitur video gambar dan juga pengaturan untuk pengaturan sendiri disini banyak sekali tool-tools yang kalian bisa sesuaikan dengan keperluan kita misalnya disini resolusi untuk resolusinya sendiri semakin tinggi tingkat resolusi semakin bagus kualitas video yang diinginkan disini saya menggunakan yang tidak terlalu tinggi seperti ini selanjutnya aplikasi AZ Screen Recorder juga bisa bisa juga menggunakan fitur kamera seperti ini nah selanjutnya disini ada nilai hitung mundur maksud disini adalah waktu yang kita bisa sesuaikan untuk mempersiapkan kita dalam pembuatan video untuk bersiap-siap selanjutnya ada fitur screenshot untuk merekam layar tinggal kita klik logo kamera seperti ini nah dia akan ter-screenshot sendiri selanjutnya ada tools kuas tinggal kita klik nah fungsi dari tools kuas ini bisa untuk menandai apa yang ingin kita tandai seperti ini nah kalau sudah tinggal di X dan juga dimatikan bisa dihapus dulu maksudnya selanjutnya kita tinggal matikan kuasnya nah seperti ini selanjutnya aplikasi Azure Screen Recorder juga tidak cuma bisa di dalam aplikasi tersebut kita juga bisa menggunakan tampilan keluar dari aplikasi ini misalnya untuk membuka PPT contohnya seperti ini nah disini saya juga ada contoh PPT jadi selain kita bisa merekam layar dalam satu aplikasi kita juga bisa menampilkan presentasi seperti ini jadi tidak perlu menggunakan aplikasi yang terlalu banyak apalagi saat pembelajaran daring seperti ini nah jadi untuk kita misalnya seperti guru-guru ataupun mahasiswa bisa menggunakan aplikasi ini dalam pembuatan atau presentasi sebuah materi nah seperti ini selanjutnya kalau sudah bisa kita kembali lagi ke perekaman layar nah jadi aplikasi Azure Screen Recorder ini sangat mudah digunakan dalam pembelajaran karena tidak perlu menggunakan beberapa aplikasi selanjutnya mudah dan ringan digunakan setelah seperti itu setelah kita rekam sudah selesai maksudnya bisa kita berhentikan dan juga bisa kita upload melalui WhatsApp group ataupun juga ke aplikasi Youtube sehingga memudahkan untuk peserta didik menerima pembelajaran tidak kesulitan dalam jaringan seperti itu selamat selamat menikmati